Pemirsa seorang polisi berpangkat Bribda menembak taksi online dan mengenai seorang penumpang wanita di Pekanbaru, Riau. Aksi Bribda AP tersebut diduga di latar belakangi kekecewaan pelaku atas rencana kencan online dengan korban. Taksi online ini berlubang di bagian kaca belakang tembus hingga ke bagian depan setelah ditembak Bribda AP, polisi yang bertugas di Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Tak hanya merusak kaca mobil, peluru juga mengenai seorang penumpang wanita hingga terluka di bagian pelipis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa penembakan ini terjadi di depan sebuah tempat hiburan di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru, Riau, Sabtu lalu. Awalnya pelaku Bribda AP menginap di salah satu hotel di Pekanbaru memesan teman kencan wanita melalui aplikasi media sosial. Dua wanita pun tiba menggunakan taksi online. Namun tak berapa lama kedua wanita pergi lagi dengan alasan membeli alat kontrasepsi. Takut tertipu, pelaku pun mengejar kedua wanita sambil melepas tembakan ke arah taksi online. Di kaca bagian belakang ini tembus ke dalam sehingga mengenai salah satu penumpang atas nama Rishi Oktaviani yang bersangkutan ini korban. Untuk korban saat ini dalam perawatan intensif oleh dokter. Oknum polisi berinisial AP kini diamankan di kantor Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan intensif. Dari Pekanbaru Riau, Indrayu Serizal, AINews melaporkan.